dengan Pak Kapolik, karena memang saya akan ke sana dengan Pak Kapolik, karena memang kita akan rencanakan sore ke sana. Sudah tahu laporan berapa sih Pak? Saya belum menerima laporan yang digital, yang belum menerima tapi biasanya memang ketidaktaatan dari para pengguna tol. Biasanya mereka capek di pinggir, atau rest area, nunggu rest area, teruslah rest area, terjadi kelelahan tertentu ya. Tapi saya meyakini bahwa Kak Korlantar selatu komando daripada Koperasi Ketupat ini, menjalankan tugas dengan baik ditandai dengan waktu kami merencanakan, rencananya lebih detail sekali. Bahkan one way, kontrafo dan sebagainya itu dijalankan dengan baik. Dan saya yakin kalau nanti ada kecelakaan, ya kita ini maas ya, tapi justru menjadi pelajaran kita, dan kita bisa expose pada masyarakat apabila tidak disiplin, itulah resipenya. Dan saya turut prihatin atas kecelakaan itu, insya Allah kita bisa mengatasi zero accident ya. Kita ultiminya itu, tapi memang dengan adanya yang mudik 193 juta, tidak mudah untuk mengendalikan secara detail, bahkan di Sumatera dan tempat-tempat lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.